Wa ashabihi wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'dah Wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat beriring salam Tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Melanjutkan pembahasan matan Abi Suja' Yang ditahkik oleh Syekh Majid Al-Hamawi Kita sudah sampai di dalam kitabussalah Pasal tentang syurut wujubiha Fisuruti wujubiha Syarat-syarat wajibnya solat Disini Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Al-Isfahani Rahimahullah Ta'ala berkata Faslun Fisuruti wujubiha Pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya solat Wa syarat-syarat wajibnya solat itu ada tiga Yang pertama adalah Al-Islam Jadi harus Islam Tentunya ini berdasarkan hadis Mu'az Ibn Jabal Radiallahu Ta'ala'an Saat kala beliau diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW ke negeri Yemen Rasulullah berpesan Wahai Mu'az Inna ka ta'ati qawman min ahlil kitab Wahai Mu'az Engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab Maka jadikanlah seruanmu yang pertama Adalah agar mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Dan kalau mereka menta'atimu Artinya mau mengucapkan dua kalimat syahadat Maka ajarkanlah mereka solat Berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan Syarat wujubi solat yang pertama adalah Al-Islam Ya dia haruslah seorang yang Yang muslim Kalau dia bukan muslim Dia mengerjakan solat Salatnya dianggap tidak Tidak sah Ada pun yang kedua Ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah Kata al-imam ibn naqib Syarat yang kedua adalah Al-bulug Al-bulug Yang wajib melaksanakan solat adalah Orang yang sudah balik Disini Syekh Majid Al-Hamawi berkata Wa yajib wa'alal wali Wajib atas para orang tua Amrus sabi'al mumayiz bihalis sabak Memerintahkan anak-anak yang sudah mumayiz Yang sudah tamiz Saat mereka berusia tujuh tahun Dan boleh dipukul anak tersebut dengan pukulan yang sifatnya mendidik Ketika usia mereka sudah sepuluh tahun Ya misalnya mereka tidak mau komitmen melaksanakan solat Kita pukul dengan pukulan yang tidak berbekas Ya tidak melukai Tapi pukulan yang sifatnya takdib Pendidikan, pengajaran untuk si anak Hal ini sebagaimana Disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW Perintahkanlah kata baginda Rasulullah Anak-anak kalian mengerjakan solat Saat usia mereka tujuh tahun Dan pukullah mereka Yaitu anak-anak kalian Agar meraksanakan solat Saat usia mereka sepuluh tahun Dan kalau umurnya sepuluh tahun Kata Nabi Pisahkan kasur anak-anak kalian Ini Sarat wajibnya balik Tetapi dianjurkan Bagi orang tua Saat anak mereka berusia Misalnya tujuh tahun Atau Anaknya sudah mulai tamiz Dan umumnya diusia tujuh tahun Itu mulai diperintahkan Untuk melaksanakan ibadah Ibadah solat Kemudian ma'asirul muslimin Sarat yang ketiga Yang dengannya seseorang wajib Melaksanakan solat Adalah al-aqlu Yaitu berakal Islam Balik Berakal Wahuat taklif Dan itulah yang dimaksud dengan At-taklif Taklif itu pembebanan Orangnya disebut Mukallaf Dia adalah muslim Balik berakal Atau biasa disebut Seorang mukallaf Seorang mukallaf Artinya orang Yang terbebani oleh Aturan-aturan syariat Ada yang wajib Ada yang sunnah Ada yang haram Ada yang makruh Misalnya Nah mereka Mulzam Mereka Terbebani Mereka wajib Komitmen dengan Aturan-aturan Syariat Hal ini ma'asirul muslimin Kata Sheikh Majid Al-Hamawi Berdasarkan hadith Yang diriwayatkan Oleh ashabus sunan Bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. bersabda Rufi'al kalamu An thalathah Pena itu diangkat Dari tiga golongan Pena Diangkat dari tiga golongan Yang pertama Anin na'im Hatta yastaiqiz Dari orang yang tidur Sehingga dia bangun Jadi kalau ada orang Misalnya Waktu zuhur Dia tidur Karena lullah yang sangat Dia tidur Dia tidak bangun Kecuali asar Dan dia tidak sadar Bahwa asar sudah masuk Dia bangun asar Jam 4 misalnya Apakah dia berdosa Karena dia meninggalkan Solat zuhur Tidak Kalau memang dia tidur Ya dia tidak berdosa Ya rufi'al kalam An thalathah Pena itu hukum Diangkat dari tiga Yang pertama Orang yang tidur Sampai dia bangun Kemudian yang kedua Adalah Wa'anis sabi' Hatta yahtalim Dan dari anak-anak Sampai dia Dewasa Sampai dia balik Ya Sampai dia mimpi basah Ya Sampai dia sudah Wasala ila sinni'l bulug Sudah sampai di usia balik Dan yang ketiga Kata baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa'anil majnun Hatta ya'qil Dan Hukum diangkat Dari orang yang gila Sampai dia Berakal Ini syarat wajibnya Muslim Balik Dan berakal Beda dengan hukum yang lain Ya Kalau zakat misalnya Ada syarat Harus dia Memiliki Milkun nisob Wa'ala alaihi haul Itu dalam zakat Ya Dalam zakat Ada istilahnya apa Dia memiliki Harus memiliki Nisob Jumlah Minimal Dan nisobnya itu Sudah satu tahun Atau dalam Masalah siam Misalnya kita mendapatkan Ada yang namanya Istitohah Ya Istitohah artinya Kemampuan Kalau orang yang sakit Orang yang safar Tidak wajib Tetapi Harus mengkodok Tapi kalau sholat Tidak Sedang safar Tetap sholat Mukim Sholat Sehat Sholat Sakit pun sholat Ya bedanya nanti Hanya ada keringanan saja Tapi sholatnya Tidak bisa gugur Yang ada adalah Keringanan Cara melaksanakannya Beda dengan puasa Kalau puasa total Kita tidak Melaksanakannya Saat kita Misalnya sedang Sakit Tapi kita ganti Kalau memang kita Sakitnya Masih ada harapan Sembuh Dan membayar Fidyah Kalau memang sakitnya Tidak ada harapan Sembuh Begitu Sebagaimana dijelaskan Dalam kitab-kitab Fiki Kemudian Ma'asirul muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita memasuki Pasal yang baru Yang berjudul Fis-salawat Al-masnunah Warrawatib Pasal terkait Dengan sholat-sholat Yang sunnah Dan sholat-sholat Rawatib Nanti akan kita lihat Apa maksudnya Tentunya Sholat sunnah ini Adalah Satu ibadah Yang sangat Penting Dalam riwayat Yang sahih Ma'asirul muslimin Hadis Rabi'ah Ibni Ka'ab Al-Aslami Riwayat Imam Muslim Rabi'ah Bercerita Kata Rabi'ah Beliau seorang Pemuda Aku adalah Seorang yang Melayani Baginda Rasulullah S.A.W Aku membawakan Air untuk Berwudu Untuk beristinjak Dan lain sebagainya Satu ketika Kata Rabi'ah Rasulullah Bersabda Kepadaku Ya Rabi'ah Sal Wahai Rabi'ah Mintalah sesuatu Maka seorang Pemuda Yang ditarbiah Al-Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Berkata Ya Rasulullah As'aluka Murafaqataka Filjannah Kalau aku Boleh meminta Kepadamu Ya Rasulullah Aku minta Menjadi Pendampingmu Kelak Di surga Aku ingin Bersamamu Kelak Di surga Ini jawaban Seorang Pemuda Jawabannya Jawabannya bukan Minta umur Yang panjang Atau Bukan Meminta Harta Yang banyak Atau Kedudukan Yang tinggi Tetapi Yang diminta Ya Rasulullah Aku Mohon Kepadamu Agar Engkau Berdoa Kepada Allah Subhanahu Agar Agar Dijadikannya Sebagai Orang Yang Bersamamu Kelak Di surga Mendengar Perkataan Pemuda Ini Nabi Muhammad Alayhi Salatu Assalam Berkata Tidak ada Permintaan Yang lain Selain itu Tidak ada Misalnya Umur yang Panjang Harta Yang banyak Anak-anak Yang banyak Kedudukan Yang tinggi Atau Yang lain Hanya itu Permintaanku Ya Rasulullah Masya Allah Ini Sulit Kita Bayangkan Bagaimana Tarbiah Yang dia Dapatkan Dari Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. Bersabda Fa'a'ini Ala Nafsika Bikathratis Sujud Kalau Memang Hanya itu Permintaanmu Ya Rabi'ah Maka Tolonglah Aku Untuk Bisa Mengabulkan Apa yang Kau Minta Itu Yaitu Engkau Ingin Menjadi Pendampingku Yang Menemaniku Kelak Di Surga Tolonglah Diriku Untuk Bisa Membantumu Menjadi Orang Yang Kelak Menemaniku Di Surga Bikathratis Sujud Dengan Cara Memperbanyak Sujud Kalau Yang Wajib Tidak Bisa Diperbanyak 17 Tetap 17 17 Rokaat Yang Wajib Maka Yang Bisa Diperbanyak Adalah Salat Sunnah Oleh Karena Salat Sunnah Adalah Salah Satu Jalan Yang Akan Mengantarkan Kita Ke Jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Seorang Hamba Yang Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Melebihi Kecintaan Allah Kepada Seorang Hamba Yang Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Dengan Perkara Perkara Yang Sifatnya Nawafil Apabila Seorang Hamba Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Dengan Salat Dengan Mengerjakan Perkara Perkara Yang Sifatnya Sunnah Maka Maka Akan Menjadi Pendengaran Yang Dengannya Dia Mendengar Allah Akan Menjadi Mata Yang Dengannya Dia Melihat Allah Akan Menjadi Tangan Yang Dengannya Dia Memegang Allah Akan Menjadi Kaki Yang Dengannya Dia Melangkah Apabila Dia Meminta Dia Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menunjukkan Betapa Agungnya Keutamaan Melaksanakan Salat Salat Sunnah Ini Yang Beliau Bahas Disini Mu'allif Rahimahullahu Ta'ala Berkata Bissolawatil Masnunati Warrawatib Salat Salat Yang Sunnah Dan Salat Salat Rawatib Wassolawatul Masnunatu Khams Salat Salat Sunnah Yang Diperintahkan Dilakukan Secara Berjamaah Ada Lima Kata Beliau Yang Yang Pertama Adalah Al-Idan Al-Idan Dua Salat Id Idul Fitul Dan Salat Idul Adha Ini Sunnah Sunnah Mu'akkada Yang Diperintahkan Berjamaah Yang Ketiga Dan Yang Keempat Adalah Al-Qusufan Dua Gerhana Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan Yang Yang Kelima Wal Istisqa Dan Juga Salat Istisqa Ini Jelas Jenis-jenis Salat Sunnah Yang Dianjurkan Dikerjakan Secara Berjamaah Kemudian Beliau Berkata Rahimah Allah Ta'ala Wassunan Tabiatu Lil Farait Ada Pun Salat Salat Sunnah Yang Mengikuti Salat Yang Wajib Saba Asyarata Rakatan Ada Tujuh Belas Banyak Walaupun Tujuh Belas Ini Nanti Dijelaskan Oleh Sheikh Majid Al-Hamawi Terbagi Ada Yang Sifatnya Mu'akad Ada Yang Goyru Mu'akad Ya Ada Yang Mu'akad Ada Yang Goyru Mu'akad Sebelum Kita Baca Penjelasan Sheikh Majid Al-Hamawi Kita Baca Dulu Perkataan Dari Al-Qadi Abi Syuja Solat Sunnah Yang Mengikuti Solat Wajib Itu Ada Tujuh Belas Berarti Masih Mencampurkan Antara Yang Mu'akad Dengan Goyru Mu'akad Nanti Perbaun Khabar Zuhur Dan Empat Rokaat Sebelum Zuhur Disebutkan Oleh Para Ulama Yang Dua Adalah Mu'akad Yang Dua Lagi Goyru Mu'akad Nanti Akan Dijelaskan Jadi Kobliyah Zuhur Yang Empat Menurut Para Ulama Di Antaranya Pentahki Kitab Sheikh Majid Al-Hamawi Yang Mu'akad Dari Empat Rokaat Tersebut Hanya Dua Yang Dua Lagi Goyru Mu'akad Berdasarkan Hadis Ibnu Umar Lalu Dikatakan Warak Atani Ba'dahu Dan Dua Rokaat Setelahnya Ini Mu'akad Dua Rokaat Setelah Zuhur Mu'akad Warak Arba'un Qabla Al-Asr Nanti Akan Kita Baca Dhalil Warak Rokaat Niba'dal Magrib Dan Dua Rokaat Setelah Magrib Ini Mu'akad Sunnah Mu'akadah Wathalasu Ba'dal Isya Yutiru Bi Wahidatin Minhunna Dan Tiga Rokaat Setelah Isya Satu Rokaat Rokaatnya Adalah Witir Ini Beliau Mencampur Al-Qadi Abishujah Mencampur Antara Yang Mu'akad Dengan Yang Goyr Mu'akad Mari Kita Lihat Penjelasan As-Syeikh Majid Al-Hamawi Pentahki Kitab Ini Beliau Berkata As-Sunnah Nurrawatibu Minha Mu'akadun Wa Minha Goyr Mu'akad Sunnah Sunnah Rawatib Solat-sunnah Yang Mengikuti Solat Yang Wajib Ada Yang Sifatnya Mu'akad Ada Yang Goyr Mu'akad Yang Mu'akad Ada Sepuluh Rakaat Kata Beliau Rakaatani Qabla Subah Dua Rakaat Sebelum Subuh Rakaatani Qabla Zuhur Dua Rakaat Sebelum Zuhur Dua Rakaat Setelahnya Rakaatani Ba'dal Maghrib Rakaatani Ba'dal Isya Sepuluh Ya Sepuluh Li Hadith Ibni Umar Hal ini Berdasarkan Hadith Ibnu Umar Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Apa Kata Ibnu Umar Ibnu Umar Berkata Hafistu Minan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Asyara Rakaat Aku Hapal Dari Kebiasaan Nabi Sepuluh Rakaat Apa Saja Itu Dua Rakaat Sebelum Zuhur Kata Ibnu Umar Dua Rakaat Setelah Zuhur Dua Rakaat Setelah Maghrib Di rumahnya Dua Rakaat Setelah Maghrib Di rumahnya Dua Rakaat Setelah Isya Di rumahnya Dan Dua Rakaat Sebelum Subuh Jadi Sepuluh Hadithnya Sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dan ini Yang Salat Sunnah Rawatib Yang Mu'akad Yang Ditekankan Yang Mendekati Wa Wajib Kemudian Beliau Berkata Amma Gairu Mu'akad Ada pun Salat Salat Sunnah Rawatib Yang Gairu Mu'akad Warokat Ani Qabla Zuhur Yaitu Dua Rakaat Yang lain Sebelum Zuhur Yang Kalau Kita Gabungkan Al-Majmu Arba Jadi Empat Tapi Dari Empat Ini Dua Yang Mu'akad Dua Lagi Tidak Mu'akad Warokatani Ba'dahu Begitupun Dua Rakaat Setelahnya Setelah Zuhur Jadi Total Empat Sebelumnya Empat Sesudahnya Tetapi Yang Mu'akad Hanya Dua Sebelumnya Dua Setelahnya Berdasarkan Berdasarkan Hadis Barang Siapa Yang Menjaga Empat Rakaat Sebelum Zuhur Dan Empat Rakaat Setelahnya Allah Haramkan Jasadnya Dari Api Neraka Hadis Ini Riwayat Imam Ahlus Sunan Imam Abu Dawud Tirmidhi An-Nasai Dan Ibn Majah Kemudian Begitupun Di antara Yang Goyru Mu'akad Adalah Rakaatani Qabla Maghrib Dua Rakaat Sebelum Maghrib Itu Goyru Mu'akad Berdasarkan Sabda Rasulullah Alayhi Salatu Wasalam Sallu Qabla Maghrib Rakaatain Baginda Bersabda Salatlah Kalian Dua Rakaat Sebelum Maghrib Diulang Lagi Salatlah Kalian Dua Rakaat Sebelum Maghrib Lalu Pas Ketiga Kalinya Beliau Berkata Limansyah Bagi Yang Menghendaki Bagi Yang Mau Silahkan Artinya Disini Menunjukkan Goyru Mu'akad Kalimat Limansyah Bagi Siapa Yang Tidak 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 Ada Dosa Atas Mereka Begitupun Yang Bukan Mu'akad Atau Yang Goyru Mu'akad Rak'atani Qabla Isha Adalah Dua Rakaat Sebelum Isha Berdasarkan Sabda Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Baina Kulli Adzaini Adzanayni Salatun Setiap Kali Antara Azan Dan Iqomah Ada Salat Salat Sunnah Ya Baik Itu Di Waktu Qobliyah Maghrib Qobliyah Isha Ashar Dan Lain Sebagainya Kemudian Ma'asirul Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jadi Jelas Rawatib Kebagi Menjadi Dua Ada Yang Mu'akad Ada Yang Goyru Mu'akad Salat Sunnah Dilihat Dari Bagaimana Kita Melaksanakannya Ada Yang Dianjurkan Berjamaah Ada Yang Tidak Dianjurkan Berjamaah Ada Lagi Salat Sunnah Dilihat Dari Waktunya Ada Kan Salat Sunnah Dilihat Dari Waktunya Ada Yang Sifatnya Di Siang Hari Seperti Salat Duhah Ada Yang Sifatnya Di Malam Hari Seperti Salat Tahajud Misalnya Itu Salat Sunnah Bisa Dilihat Dari Banyak Banyak Sisi Kemudian Mu'allif Rahimah Allah Berkata Dan Ada Tiga Salat Sunnah Yang Ditekankan Untuk Dilaksanakan Yang Pertama Adalah Salat Malam Tentunya Berdasarkan Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Daud Tirmidhi An-Nasai Dan Yang Lainnya Bahwasanya Rasulullah Bersabda Afdol Salati Ba'dal Faridah Salat Lail Afdol Salati Ba'dal Faridah Salat Lail Salat Yang Paling Afdol Setelah Salat Yang Wajib Adalah Salat Malam Ini Kata Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Begitupun Allah S.W.T. Berfirman Allah Katakan Dan Dari Sebagian Malam Laksanakan Salat Salat Malam Kata Allah S.W.T. Begitupun Ada Hadis Dimana Rasulullah Berkata Sesungguhnya Rabb kita Allah Turun Ke Langit Dunia Di Sepertiga Malam Yang Terakhir Jadi Banyak Hadis Yang Menunjukkan Keutamaan Salat Malam Yang Kedua Kata Beliau Adalah Salat Duhah Yang Berdasarkan Hadis Riwayat Imam Muslim Dan Abu Daud Dikatakan Yusbihu Ala Kulli Sulami Min Ahadikum Sodaqah Di Waktu Pagi Persendian Lipatan-lipatan Yang ada Di tubuh Kita Itu Harus Diberikan Sedekah Fakullu Tasbihatin Sodaqah Setiap Tasbih Sodaqah Tahmid Ucapan Alhamdulillah Sodaqah Tahlil Ucapan La Ilaha Ilallah Sodaqah Takbir Ucapan Allahu Akbar Sodaqah Memerintahkan Yang Baik Sodaqah Melarang Manusia Melakukan Yang Mungkar Sodaqah Dan Sodaqah Sodaqah Tersebut Bisa Kita Dapatkan Pahalanya Dengan Dua Rakaat Yang Kita Lakukan Di Waktu Duhah Masya Allah Ini Tentang Salat Duhah Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Dikatakan Oleh Beliau Sheikh Majid Al-Hamawi Dan Waktu Salat Duhah Adalah Semenjak Naiknya Matahari Sampai Zawal Artinya Sampai Sebelum Masuk Waktu Zuhur Walaupun Ada Waktu Namanya Waktu Istiwa Intisab Asyams Ketika Matahari Tepat Di tengah Sudah Tidak Boleh Lagi Salat Waktu Nuhiya Anis Salah Ketika Matahari Tepat Di atas Kita Ditandai Dengan Hilangnya Bayangat Beberapa Saat Sebelum Zuhur Tiap Dua Rakaat Kemudian Yang Terakhir Ma'asir Al-Muslimin Salat Sunnah Yang Mu'akkad Adalah Salat Tarawih Salat Tarawih Apa Salat Tarawih Sudah berlalu ya Bulan Ramadhan Kemarin Kita Salat Tarawih Di rumah Itu Mu'akkad Disini Dikatakan Al-Sheikh Majid Atau Biasa Juga Disebut Kiam Ramadhan Waktunya Sama Seperti Witir Antara Salat Isya Dengan Terbitnya Matah Matahari Dan Salat Tarawih 24 Rakaat Atau 20 20 Rakaat Menurut Imam Yang Empat Jadi Jumhur A'imah Al-Arba'ah Mayoritas Para Imam Mengatakan 20 Rakaat Berdasarkan Hadis Bayi Haki Dan Yang Lainnya Bahwasanya Dahulu Para Sahabat Nabi Ya'qumuna Ala Ahdi Umar Ibn Al-Khattaf Fishah Ramadhan Bi'ishrina Raka'ah Mereka Salat Malam Pada Masa Umar 20 Raka'at Dan Tidak Ada Yang Mengingkari Sebagian Ulama Mengatakan Ijma'ah Walaupun Pendapat Yang Lebih Kuat Mengatakan Silahkan Ini Lapang Yang Mau Memilih 11 Silahkan Memilih 20 Silahkan Dalam Riwayat Yang Sahih Riwayat Imam Yang 5 Rasulullah Bersabda Barang Siapa yang Salat Malam Di Bulan Ramadhan Maka Diampunilah Desa-dosanya Yang Telah Berlalu InsyaAllah Kita Lanjutkan Membahas Nanti Syarat-syarat Sahnya Salat Dari Mulai Nanti Suci Dari Hadas Kecil Hadas Besar Masuk Waktu Menghadap Qiblat InsyaAllah Akan Kita Bahas Di Esok Hari Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Kesehatan Istiqomah Dan Ilmu Yang Bermanfaat Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menamteramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemana Pun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Al-Sulat Tersen Juga Mengatakan Ar-riba Isna Aw-salatun Was-sebu'una Baban Dosa Riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Riba Adenaha Yang Paling Rendah Nisil Ayan Kihar Rojulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Ulm Riba Dan Bertobat Salurkan Untuk Pakir Miskin Melalui Baitum Mal Rubai Dengan Cara Transfer Kerekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 2 969 5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Pemerintah Telah Menetapkan Covid-19 Sebagai jenis Penyakit Dengan faktor risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru saja WHO Menetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Semua negara dunia Sedang berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Donasi Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di satelit Telkom Pada receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mawalah Waba'at Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kesempatan yang pertama Sudah kita bahas Matan Abi Suja' Yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Ali Sufahani Asyafi'i Rahimahullahu Ta'ala Sebagaimana biasa Di kesempatan yang kedua ini Kami mengajak Dan mengundang Para pemirsa Niaga TV Untuk ikut Berinteraksi Bersama kami di studio Dengan mengirimkan pertanyaan Baik melalui Layanan telepon Di 0812 1998 1555 Ataupun layanan Pesan singkat Di 0812 9345 5676 Pembahasan kita hari ini Masih kaitannya dengan Permasalahan Salat Ustaz mohon dijelaskan Tata cara Salat Pelaksanaan Salat syuruk Bagi wanita Dan kapan Waktu yang tepat Untuk pelaksanaannya Terima kasih Allah Rasulullah Rasulullah Salat Dua rokaat Maka seolah-olah Kita sudah mendapatkan Pahala Haji dan umroh Sempurna 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 Lalu bagaimana dengan wanita Allah Alhamdulillah Rasulullah S.A.W. Bersabda Janganlah kalian melarang Para wanita Untuk datang ke masjid Tetapi rumah mereka Itu lebih utama Bagi mereka Daripada mereka Datang ke masjid Tapi seandainya Para muslimah Ingin mendatangi masjid Ingin iktikab Ba'ad al-fajr Sampai datangnya syuruk Lalu mereka melaksanakan Salat syuruk Maka itu sesuatu Yang berpahala besar Di sisi Allah S.W.T Tentunya selama Tidak melalaikan Mereka dari Kewajiban mereka Misalnya Mempersiapkan Kebutuhan suami Anak-anak Kondisi rumah Dan lain sebagainya Allah Alhamdulillah Ada Umu Azmi Di Bukit Tinggi Kita coba angkat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Ibu Begini Ustaz Saya tadi menaikan Salat Salat kawati Turun 10 Yang Yang Wakat Terus Saya Ibu Ini biasa Melaksanakannya Selain 10 itu Ada lagi Sebelum Juhur Ya sebelum Juhur 4 Sudah Juhur 4 Kemudian Sebuah Asyar 4 Sekarang Baik Ibu Apakah itu Salah Saya melakukan Ustaz Apakah berlebihan Saya guna malah Terima kasih Ustaz Assalamualaikum 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 Dari Umu Azmi Di Bukit Tinggi Sumatera Barat Barakallah Umu Azmi Allah Alhamdulillah Sebagaimana Tadi sudah kita jelaskan Bahwa Salat Sunnah itu Terbagi menjadi dua Ada yang Rawatib Ada yang Rawatib Mu'akat Ada yang Gairu Mu'akat Yang Mu'akat Ada 10 Rakaat Berdasarkan Hadis Ibn Umar Dua Rakaat Sebelum Subuh Dua Rakaat Sebelum Zuhur Dua Rakaat Setelah Zuhur Dua Rakaat Setelah Maghrib Dua Rakaat Setelah Isya Itu menjadi 10 Ada pun yang Empat Rakaat Atau dua Rakaat Yang lain Sebelum Zuhur Dan dua Rakaat Yang lain Setelah Zuhur Atau dijumlah Dengan yang Mu'akat Menjadi 4-4 Menurut beliau Itu tidak Mu'akat Tetapi Sifatnya Salat Sunnah Biasa Jadi yang Mu'akat Yang dua Yang Mu'akat Yang dua Sebelum Dua Setelah Itu yang Mu'akat Tetapi Kalaupun Ibu ingin Tambah dua Lagi Sebelumnya Artinya Ibu Tambah Yang Mu'akat Dengan yang Goiru Mu'akat Tidak Berlebihan Itu bagus Apa Pahala yang Ibu dapatkan Rasulullah Berkata Empat Rakaat Sebelum Zuhur Empat Rakaat Setelah Zuhur Yang Dengan Yang Allah Haramkan Jasad Kita Dari Rakaat Bagus Tidak Masalah Tetapi Secara Penjelasan Dalam Fikih Dikatakan Yang Mu'akatnya Hanya Dua Rakaat Saja Ada pun Tambahan Dua Rakaat Lagi Goiru Goyru Mu'akat Itu Satu Yang Kedua Begitupun Masalah Dua Empat Rakaat Sebelum Asar Dalam Riwayat Dua Rakaat Itu Kalau Dilakukan Dianggap Berlebihan Tidak Tidak Karena Itu Memang Bagian Dari Kalau Kita Melaksanakannya Adalah Aplikasi Dari Perintah Nabi Nabi Memberintahkan Salat Empat Rakaat Sebelum Asar Hanya Saja Itu Sekali Lagi Bukan Mu'akat Salat Sunnah Goiru Mu'akat Kalau Dilakukan Baik Pahalanya Besar Tetapi Kedudukannya Tidak Sama Dengan Salat Sunnah Mu'akat Yang Mu'akat Dua Sebelum Subuh Dua Sebelum Suhur Dua Setelah Zuhur Dua Setelah Maghrib Dua Setelah Isya Allah Baik Kita Kembali Ke Pesan Singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Agus Dari Sukabumi Apa Hukumnya Mandi Junub Pakai Air Hangat Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Masalah Karena Air Hangat Jadi Air Mutlak Kecuali Air Hangat Dicampur Apa Misalnya Garam Sehingga Menjadi Asin Atau Dicampur Sehingga Mengeluarkannya Dari Air Yang Mutlak Ya Air Yang Tentunya Kalau Air Yang Tidak Mutlak Tidak Bisa Digunakan Untuk Bersuci Yang Bisa Digunakan Untuk Bersuci Adalah Air Yang Mutlak Air Yang Mutlak Itu Adalah Air Yang Ketika Disebut Namanya Tidak Terikat Dengan Sifat Tertentu Air Yang Memang Air Yang Kondisinya Sesuai Dengan Asal Dia Diciptakan Ada Pun Kaitannya Dengan Perubahan Dihangatkan Allah Tidak Masalah Apalagi Sekarang Di beberapa Rumah Yang Allah Berikan Kelapangan Harta Mereka Punya Alat Untuk Memanaskan Air Misalnya Allah Tidak Masalah Pertanyaan Ketiga Dari Pesan Singkat Bismillah Bolehkah Kita Bermakmum Pada Orang Yang Masbuk Allah Tidak Ada Larangan Tidak Masalah Tidak Tidak Ada Masalah Ada Orang Yang Masbuk Lalu Kita Bermakmum Kepadanya Itu Tidak Tidak Ada Masalah Allah Pertanyaan Yang Keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Pernah Melihat Melaksanakan Salat Sunnah 4 rokaat Ba'da Magrib Dan Isya Bagaimana Ini 4 rokaat Ba'da Magrib Kalau Yang Dimaksud 4 rokaat Ba'da Magrib Adalah 2 Kemudian Ditambah Lagi 2 Tidak Masalah 2 2 Itu Yang Mu'akat Yang 2 Setelahnya Atau Tambah Lagi 2 Itu Salat Sunnah Mutlak Salat Sunnah Mutlak Tapi Yang Mu'akat Hanya 2 Saja Ya Begitupun Setelah Isya Setelah Kalau Salat Sunnah 4 rokaat Dipisah 2 Yang Mu'akat Hanya Yang 2 Pertama Ada 2 Setelahnya Tidak Dianggap Sebagai Mu'akat Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ar-Rahmatullah Pertanyaan Kelima Ummu Sumayyah Di Bukit Tinggi Saya Sering Sekali Menguap Saat Salat Dan Sangat Sering Lupa Rakaat Salat Sehingga Saya Sering Melakukan Sujud Sahwem Apakah Termasuk Gangguan Saitan Bolehkah Membaca Ta'awus Dan Masmalah Sebelum Salat Agar Terhindar Allah Alhamdulillah Kalau Memang Itu Terjadi Terus Menerus Setiap Kali Salat Kita Khawatir Ada Sesuatu Yang Terjadi Hendaknya Ibu Merukyah Diri Ibu Dengan Rukyah Mandiri Bagaimana Caranya Mudah Sekali Mudah Sekali Misalnya Kita Mengambil Segelas Air Lalu Kita Bacakan Surah Al-Fatihah Lalu Kita Bacakan Ayat Kursi Lalu Kita Bacakan Al-Ikhlas Tiga Kali Al-Falak Tiga Kali An-Nas Tiga Kali Lalu Kita Minum Air Tersebut Lalu Sebagiannya Kita Balurkan Ketubuh Kita Lakukan Itu Rutin Di Pagi Dan Sore Hari Insya Allah Allah S.W.T. Akan Memberikan Kelapangan Dalam Riwayat Ada Riwayat Dari Sebagian Tabi'in Jadi Al-Fatihah Tiga Kali Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'alamin Ar-Rahmanirrahim Sampai Akhir Dibaca Berulang-ulang Tiga Kali Kemudian Ditiupkan Seperti Itu Kemudian Diusapkan Lalu Apakah Boleh Setelah Sebelum Solat Kita Membaca Bismillah Dan Ta'awus Allah Alhamdulillah Hukum Asalnya Tidak Karena Kalau Seandainya Hal itu Bagus Dan Dianjurkan Nabi Akan Memerintahkannya Kepada Para Sahabat Kenapa Tidak Dimulai Dengan Bismillah Karena Memang Rukun Pertama Sudah Bismillah Kenapa Tidak Dimulai Sebelum Solat Ta'awus Dulu Karena Dalam Solat Akan Ada Ta'awus Setelah Kita Membaca Doa Iftidah Kita Membaca Ta'awus Setelah Ta'awus Kita Membaca Bismillah Maka Kita Mencukupkan Dengan Apa Yang Dicontohkan Pertanyaan Yang Keenam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saifuddin Dari Medan Yang Mau Saya Tanyakan Gimana Caranya Mandi Hadas Besar Dan Apa Doanya Ini Sudah Sering Kita Bahas Umul Muminin Aisyah Anha Bercerita Bahwa Nabi Muhammad Apabila Beliau Mandi Besar Yang Pertama Beliau Melakukan Adalah Mencuci Tangannya Setelah Mencuci Tangannya Beliau Bersihkan Kemaluannya Beliau Bersihkan Kemaluannya Sallallahu Wabarakatuh Setelah Bersih Lalu Beliau Sallallahu Wabarakatuh Membersihkan Tangannya Lagi Dengan Tanah Ditepuk Kalau Sekarang Ada Sabun Dibersihkan Dengan Sabun Setelah Itu Berwudu Bagaimana Cara Berwudunya Sama Kayak Wudu Kita Mengsholat Selesai Setelah Berwudu Beliau Meratakan Air Kebagian Kepalanya Minimal Tiga Kali Diratakan Air Kebagian Kepala Setelah Meratakan Air Kebagian Kepala Lalu Berpindah Kebagian Tubuh Sebelah Kanan Misalnya Badan Sebelah Kanan Lalu Berpindah Ke Sebelah Kiri Lalu Beliau Ratakan Air Keseluruh Tubuhnya Ditutup Dengan Membasu Bagian Kakinya Sallallahu Wabarakatuh Apakah Ada Doa Kaitannya Dengan Wudu Doanya Diajarkan Oleh Nabi Ashhadu Allah Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Ashhadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Allahumma Jalni Minat Tawabina Wajalni Minal Mutatahhirin Allah Alhamdulillah Pertanyaan Yang ketujuh Bagaimana Kalau kita Bermakmum Dalam Salat Apakah Membaca Surat Al-Fatihah Barang Dengan Imam Atau Setelahnya Allah Alhamdulillah Yang terbaik Menurut saya Sebagai Dijelaskan oleh Para ulama Hendaknya Setelahnya Tujuannya Apa Agar kita Bisa Menyimak Bacaan Imam Setelahnya Setelahnya Baru kita Membaca Oleh Karena Di Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Imam Ahmad Imam Hendaknya Berhenti Setelah Al-Fatihah Beberapa Saat Memberikan Kesempatan Untuk Membaca Surah Al-Fatihah Allah Al-Fatihah Dan Al-Fatihah Adalah Rukun Salat Al-Fatihah Adalah Rukun Salat Menurut Jumhurul Ulama Berdasarkan Hadis Tidak sah Salat Orang Yang Tidak Baca Fatihah Kecuali Imam Abu Hanifah Berkata Tidak Masalah Surat Yang Selain Al-Fatihah Mereka Berdalil Dengan Keumuman Firman Allah Bacalah Apa Yang Mudah Dari Al-Quran Tapi Pendapat Yang Paling Kuat Adalah Pendapat Jumhur Yang Mengatakan Al-Fatihah Adalah Rukun Salat Ada Penelepon Yang Masuk Kita Coba Angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bapak Bapak Zainuddin Di Medan Ya Di Medan Silahkan Bapak Begini Pak Yang ingin Saya Tanyakan Apa Hukumnya Sulat Berjemaah Bagi Laki-Laki Di Masjid Apakah Jatuh Kewajib Dan Apakah Jatuh Kesunan Ya Pak Itu Saja Bapak Dan Satu Lagi Pak Yang Seperti Ustaz Diterangkan Jadi Bagaimana Kalau Imam Tadi Telah Membaca Al-Fatiah Dan Kita Sebagai Makmum Apakah Kita Membaca Lagi Dan Apakah Kita Cukup Mendengarkan Saja Baik Itu Saja Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Yang Pertama Para Ulama Telah Berbeda Pendapat Kaitannya Dengan Hukum Salat Berjemaah Ya Di Dalam Mazhab Imam Syafi'i Salat Berjemaah Adalah Sunnah Mu'akkadah Berdasarkan Sabda Baginda Rasulullah Muhammad Salatul Jemaah Afdalu Min Salat Fadzi Bisab'in Wa Ishrina Darajah Salat Berjemaah Itu Lebih Afdol Dibandingkan Salat Sendiri Dengan 27 Pahala Para Ulama Mengatakan Di Mazhab Imam Syafi'i Kalau Seandainya Kalau Seandainya Salat Berjemaah Itu Wajib Maka Ditinggalkannya Berdosa Bukan Mendapatkan Pahala Sedangkan Di hadis Ini Dikatakan Salat Berjemaah Lebih Afdol Daripada Salat Sendiri Salat Sendiri Pahalanya Satu Salat Berjemaah Pahalanya 27 27 Kata Imam Syafi'i Sesuatu Yang Kalau Dikerjakan Lebih Utama Daripada Ditinggalkan Ini Bukan Wajib Tetapi Dia Sunnah Mu'akkadah Dia Sunnah Mu'akkadah Itu di Mazhab Imam Syafi'i Tetapi Para Ulama Yang Lain Seperti Mazhab Imam Ahmad Misalnya Berpendapat Bahwa Salat Berjemaah Wajib Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Warka'uma Ar-raki'in Ruku'lah Kalian Bersama Orang-orang Yang Ruku' Dan Ini Adalah Perintah Dan Hukum Asal Perintah Adalah Wajib Begitupun Berdasarkan Hadis Bahwa Rasulullah Dalam Hadis Bukhari Berkata Aku Pernah Memiliki Keinginan Untuk Memerintahkan Manusia Salat Kemudian Ditegakkanlah Salat Dan Aku Mendatangi Orang-orang Yang Tidak Mendatangi Salat Berjemaah Kemudian Aku Bakar Rumahnya Ini Perintah Yang Diiringi Dengan Ancaman Dan Hukum Asalnya Wajib Kalau Perintah Diiringi Dengan Ancaman Begitupun Berdalil Dengan Hadis Abdullah Ibn Ummi Maktum Yang Datang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Beliau Berkata Ya Rasulullah Aku Seorang Yang Buta Dan Tidak Ada Yang Menuntunku Ke Masjid Apakah Aku Wajib Ke Masjid Maka Rasulullah Berkata Ya Di rumah Saja Salat Lalu Dia Pun Pergi Setelah Pergi Dipanggil Lagi Oleh Nabi Hal Tas Ma'un Nida Apakah Engkau Maka Rasul Berkata Datangilah Masjid Engkau Wajib Mendatangi Masjid Ya Dalam Riwayat Dikatakan La Salata Kata Rasulullah Tidak Ada Salat Bagi Orang Yang Mendengarkan Azan Tetapi Dia Tidak Mendatangi Masjid Berdasarkan Dalil-dalil Ini Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Salat Berjamaah Adalah Wajib Walaupun Ini Khilap Di kalangan Para Ulama Tentunya Berjamaah Itu Adalah Sesuatu Yang Menjadi Alamat Baiknya Keimanan Kita Bahkan Di jaman Rasulullah Di jaman Para sahabat Ibnu Masud Berkata Tidaklah Ada Di antara Para sahabat Yang Tertinggal Salat Atau Tidaklah Ada Seseorang Yang Meninggalkan Salat Berjamaah Kecuali Kami Akan Menyangka Dia Seorang Munafik Ma'lumun Nifak Yang Sudah Dimaklumi Kemunafikannya Artinya Kalau Imam Syafi'i Mengatakan Ini Sunnah Mu'akkadah Bukan Dari Sisi Bahwa Kita Anggap Remeh Tidak Tetapi Dari Sisi Hukum Oleh Karenanya Dalam Imam Al-Muzani Kalau Saya Tidak Salah Dalam Kitabnya Muktasar Al-Muzani Menukil Perkataan Imam Syafi'i Bahwasanya Beliau Berkata Aku Memandang Tidak Boleh Seorang Laki-laki Meninggalkan Walaupun Hukumnya Sunnah Mu'akkadah Imam Syafi'i Berkata Aku Memandang Tidak Boleh Seorang Laki-laki Meninggalkan Solat Berjamaah Kecuali Karena Uzur Walaupun Beliau Berkesimpulan Sunnah Mu'akkadah Ya Karenanya Sekali Lagi Ini Masalah Yang Penting Bahkan Orang-orang Yang Biasa Meninggalkan Solat Berjamaah Ini Dalam Hadis Disipati Sebagai Orang-orang Munafik Dan Ini Pun Tentunya Menguatkan Pendapat Yang Kedua Yang Mengatakan Wajib Sesungguhnya Solat Yang Paling Berat Untuk Orang Munafik Adalah Solat Isya Dan Solat Subuh Seandainya Mereka Tahu Keutamaan Yang Ada Di Dalam Solat Isya Dan Subuh Mereka Akan Mendatanginya Walaupun Harus Merangkat Jelas Masyir Al-Muslimin Jadi Ini Masalah Khilap Tetapi Terlepas Khilap Yang Terjadi Di Kalangan Para Ulama Saya Katakan Tidak Pantas Seorang Muslim Yang Sehat Yang Bisa Datang Ke Masjid Dia Tidak Datang Ke Masjid Bahkan Dahulu Ibn Mas'ud Mengatakan Kalau Zaman Kami Ada Yang Begitu Itu Namanya Orang Munafik Kata Siapa Ibn Mas'ud Allah Al-Bissar Ada pun Masalah Hukum Membaca Al-Fatiha Di Belakang Imam Ya Kalau Solatnya Solat Ya Tentunya Kita Jelas Membaca Al-Fatiha Hanya Saja Permasalahannya Kalau Solatnya Jahar Ya Ini Khilap Di Kalangan Para Ulama Pendapat Pertama Mengatakannya Sudah Kira'atul Imam Kira'atul Ma'mum Hanya Saja Hadis Ini Lemah Pendapat Yang Paling Kuat Adalah Apa Yang Dipilih Oleh Jumhurul Ulama Dan Ini Dipilih Juga Oleh Imam Syafi'i Dan Yang Lainnya Bahwa Al-Fatiha Adalah Rukun Solat Maka Dia Wajib Dibaca Baik Ketika Kita Bermakmum Dalam Solat Yang Syir Seperti Zuhur Dan Ashar Atau Kita Bermakmum Dengan Solat Yang Jahar Seperti Maghrib Isha Dan Subuh Tetap Kita Membacanya Lalu Kapan Kita Membacanya Bisa Sebelum Imam Ketika Imam Membaca Iftidah Kita Membaca Al-Fatiha Karena Iftidah Sunnah Fatihah Rukun Maka Rasulullah Bersabda Apakah Kalian Membaca Surat Di Belakang Imam Kalian Para Sahabat Berkata Naam Maka Nabi Sallallahu Bersabda Jangan Kalian Membaca Surat Di Belakang Imam Kecuali Al-Fatiha Jadi Tetap Membaca Baik Ketika Kita Berjamaah Atau Sendiri Baik Berjamaah Nyasir Atau Jahar Pertanyaan Yang Kedelapan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Saya merasa Begitu banyak Dosa Yang telah Saya perbuat Di masa lalu Bagaimana Cara Saya Salat Taubat Dan Kapan Waktunya Serta Doa Doa Yang Sesuai Tentunan Rasulullah Allah Sebaik Baik Waktu Untuk Salat Sunnah Tentunya Sepertiga Malam Yang Terakhir Di Sepertiga Malam Yang Terakhir Bangun Laksanakan Salat Dua Rukaat Lalu Setelah Itu Berdoa Memohon Menyesali Segala Perbuatan Dosa Memohon Ampun Kepada Allah Apakah Ada Doa Tertentu Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Banyak Ada Doa Yang Sifatnya Umum Misalnya Rabbik Firli Warham Rabbik Firli Wali Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Atau Rabbik Firli Ma Qaddam Tuwa Ma Asrarti Wa Ma Alantu Wa Ma Anta Alamu Banyak Doa Yang Lain Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tetapi Kalaupun Kita Tidak Hapal Kita Bisa Membaca Doa Doa Yang Sesuai Dengan Bahasa Yang Kita Gunakan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Sunda Dan Bahasa Bahasa Yang Yang Lain Allah Alam Bisa Sepertinya Sudah Habis Pertanyaannya Kita Cukupkan Sampai Disini Mudah Mudahan Allah Memberikan Kita Keikhlasan Dan Ilmu Yang Bermanfaat Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh